Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan video kali ini saya akan ini memperbaiki charger sepeda listrik apa ini Exotic ya Exotic ini mereknya ini nah kerusakannya begini ini ini sudah dibongkari sama si empunya sendiri katanya itu meledak sebelumnya meledak sudah dibongkari sudah dihilangkan apanya ini cor-coran nya ini udah dibersihkan diketemukan yang meledak itu NTC nya dan NTC nya sudah disambung dan sudah dicoba hidup lampunya nyala ini kita coba aja ya ini lampunya nyala Nah itu dicoba lampunya nyala tadi kipasnya juga sempat mau hidup cuma katanya tidak tidak bisa ngisi ya katanya tidak bisa ngisi waktu ini sudah ke dalam keadaan ini ini nyala ya Anum dicoba di baterainya tidak mau mengisi Oke kita cek lebih lanjut apanya yang bermasalah disini Oke kita amati disini untuk primernya ini masih masih oke yang jelas karena lampu nyala ya yang jelas ini kita abaikan aja ya atau kita sebut aja ini disini menggunakan pet berapa itu eh 8N60 menggunakan 8N60 tapi ini masih oke ya karena masih keluar tegangan masih nyala lampunya kemudian yang kemungkinan rusak ini di sistem kontrolnya kontrol otomatisnya ya disini yang bagian terakhir itu ada apa ini SCR disini yang ini SCR itu yang ke aki ke mainnya Aki itu menggunakan SCR BT151 kemudian ini diode eh ini yang ke ke akinya ini ya kita cek tegangannya kalau kita tadi belum di cek kita cek aja ini outputnya berapa adanya tadi kita masukkan lagi nah itu sudah nyala lampunya kita ukur kita ukur coba langsung aja di outputnya ya ada apa enggak ini ini plus ini min ini plus ini min oh tidak ada kalau sebelum ini ya sebelum SCR kita ukur itu disini ini kan minnya itu disini karena disini ini diode ya ini diode tadi outputnya yang jelas kan ini diode dari trapo kemudian minnya disini ada 56 pol kemudian disini dari nolnya ke R ini R ke N ke SCR R nya bagus ini yang ini ke SCR yang jelas ini di terputusnya dia di SCR kalau anu yang jelas ini yang yang terakhir pintunya itu SCR yang jelas kalau disini nanti dulu kita pastikan aja untuk cek SCR nya sekarang kita cek SCR nya kondisi kondisi gini ya kondisi gini disini ada dengan plus nah disini standby ini sini nol kalau disini kan nggak ada padahal ini kan nolnya nolnya baterai yang ke baterai maksudnya ke charger terus yang standby itu disini melewati switch SCR itu disini harusnya kalau waktu ngecas ini SCR ngasih switch ngasih tegangan min tegangan min kesana oke kalau gitu kita ukur aja untuk SCR nya atau gate nya dulu ya kita cek gate nya apakah ada tegangan atau tidak dengan gate itu ini gate nya itu disi gate nya ini oh tidak ada tegangan untuk gate nya tidak keluar tegangan ya gate nya nggak ada oke kalau begitu kita ukur secara ini kita ukur SCR nya aja kita ukur manual gunakan ukur komponen SCR nya aja kita ukur dulu oke kita ukur secara komponennya aja kita ukur komponennya SCR nya bagus atau tidak ya disini kita ukur ini adalah kaki-kaki gate gate nya ini gate terus anoda kata-kata dalam mengukur SCR itu begini cara untuk mengukur SCR mana tadi common saya tadi sebentar ada yang hilang tadi sudah tersiapkan tapi hilang dimana tadi untuk memasukkan new gate nya itu nah ini ketemu kita gunakan ini untuk mengukur SCR untuk mengukur SCR caranya begini mengukur aja secara langsung ya ini disini anoda kata-kata kaki anoda ke positif negatif negatif kaki-negatif 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 kaki gate kita sambungkan ke positif oh enggak bisa oh enggak bisa terbalik berarti anoda nya positif kata-kata negatif nah ini masih kurang connect kurang nyentuh itu kita sentuhkan kaki anoda ke gate wah ya Allah ininya belum dipindah astagfirullah ya dipindah dulu gunakan ini ukurnya gunakan diode belum dipindah ternyata ya beginilah ini ya anoda positif kakuda negatif kemudian kaki anoda kita sentuhkan ke kaki gate kaki gate sentuhkan kaki kakuda oh tidak tidak mau ya tidak mau kalau tidak mau kita balik kita balik yang anodanya negatif kemudian kakudanya positif dan kita sentuhkan kaki gate nah itu bisa ini ya negatifnya apo kan positifnya tegangan ya kalau negatifnya apo itu jadi positifnya tegangan jadi ini bisa ya saya ulangi kaki kaki anoda kaki anoda atau kaki tengah kita kasih prop hitam dan kaki katoda kita kasih prop merah ini aja kemudian kaki gate kita sentuhkan ke kaki anoda ini kita sentuhkan menggunakan kawat nah itu dia menunjuk nah pakai oping aja nah ini kita sentuhkan pakai oping aja nah itu kan ada kan sebentar kurang connect nah itu 0,45 0,145 ini berarti menunjuk ini artinya dia ini mengasih trigger ya ke ini negatifnya masuk ini kalau kita lepas dia lepas kalau posisi baterai penuh dia akan lepas ini masih berarti SCR nya masih oke ini SCR nya kita besarkan ya kita besarkan biar kelihatan ntar kita besarkan nah itu kan ya kakinya itu sudah kelihatan kan ya nah ini tengah anoda kita kasih prop min katoda kita kasih prop merah kemudian kaki gate kita sentuhkan ke kaki anoda nah itu nunjuk artinya SCR disini masih bagus masih bagus berarti yang rusak ini kontrolnya aja ini dari sini kita terus jalur gate nya yang kena yang berhubungan dengan otomatis itu gate sekarang kita cari dulu jalur gate nya kita terus dulu dulu terima kasih